Wali Kota Medan Bobi Nasution menyatakan dukungan pada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Bobi pun langsung dipanggil oleh Dewan Kehormatan PDIP dan diberi tenggat waktu untuk segera mengembalikan KTA. Sikap menantu Presiden Jokowi ini berlawanan dengan PDIP yang mengusung bakal pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Kini mencuat kabar jika Bobi akan bergabung dengan Partai Golkar. Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto menyebut banyak anggota keluarga Bobi yang merupakan kader Partai Berlambang Pohon Beringin ini. Saat ditanya apakah Bobi dan Gibran sepaket gabung Golkar, Erlangga memberikan kode semua akan indah pada waktunya. Pertama kita kerja dulu aja. Jadi tadi kita bahas. Karena pemilu tanggal 14, maka kita tentu bersyukur berbagai data arahnya positif. Tapi kita kerja aja. Jadi kita dengan partai-partai sepakat harus bekerja keras. Pak terkait statement dari Pak Jokowi yang mengatakan bahwa jelang pemilu ini ada banyak drama itu seperti apa sih Pak? Ya kan drama itu media sudah bisa menerjemahkan sendiri. Apakah ini terkait dengan penjegalan terhadap Mas Gibran atau seperti apa? Kalau Mas Bobi keluarganya itu banyak yang di Golkar. Tapi kalau Mas Bobinya kita serahkan ke Mas Gibran sendiri. Nanti akan indah pada waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.